Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul tak berkomentar banyak soal kabar Mahfud MD dan Kofifah Indar Parawansa yang menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP itu hanya menyebut bahwa itu semua adalah kewenangan Ketua Umum Partainya. Menurut dia, seorang kader seperti dirinya tidak berhak untuk berkomentar soal calon-calon yang akan dipasangkan dengan Baca Pres PDIP Genjar Pranowo. Sebab jika melihat posisinya, kader bukanlah pihak yang melamar bakal jawab pres Genjar. Karena inilah, komunikasi soal sosok Cawapres Genjar akan terus dilanjutkan mega dengan pihak yang bersangkutan dalam hal ini para Ketua Umum Partai Koalisi. Tanya itu, sebagai Ketua Bapilu PDIP sekaligus Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Pacul mengaku hanya berfokus untuk memenangkan PDIP pada Pemilu 2024. Nama Menkopol Hukam Mahfud MD dan Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa memang santer dikabarkan sebagai dua kandidat terkuat yang akan menjadi jawab pres pendamping Genjar. PDIP mempertimbangkan Mahfud MD dan Kofifah Indar Parawansa sebagai jawab pres Genjar Pranowo karena keduanya dinilai punya ceruk suara di Jawa Timur. Mahfud mengakui telah bertemu Megawati, namun dia menyebut pertemuan tak pernah membahas soal tawaran menjadi jawab pres Genjar. Sementara kabar pertemuan Megawati dengan Kofifah Indar Parawansa telah dikonfirmasi Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Menurut Hasto, Megawati sudah beberapa kali bertemu dengan Kofifah, salah satunya di sela acara pertemuan Kepala Desa di GBK Jakarta pada Maret 2023. Sejauh ini bakal jawab pres Genjar telah mengerucut ke beberapa nama yang telah beredar, seperti Mahfud MD, Kofifah hingga Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno. Namun PDIP memastikan masih membuka peluang jawab pres Genjar merupakan nama baru yang belum beredar. Terima kasih telah menonton!